Sekarang sudah ada 26, tapi kan kita juga harus tahu, nanti pelatih akan memanggil sesuai dengan 26 itu. 26 pemain pilihan STY bocor, 1 pemain ditinggal. Coret pemain keturunan, keputusan Indra Syafri dipertanyakan, pelatih yang jadi korban keganasan Timnas Indonesia di tahun 2024. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya, sebagai berikut. 26 pemain pilihan STY bocor, 1 pemain ditinggal. Kepala badan tim nasional Sumarji telah membocorkan bahwa Sintayong memilih 26 pemain untuk kontra Bahrain dan Cina. Menariknya dari 26 nama itu, Jordi Ahmad berpotensi diabaikan karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Sebelumnya Jordi Ahmad juga harus ditepikan oleh Sintayong pada dua laga awal grup C kemarin, Tepannya ketika Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Namun kini beredar kabar apabila kondisi Jordi Ahmad mulai membaik. Hanya saja, Sumarji belum bisa memastikan apakah eks pemain Swense City ini bakal dipanggil atau tidak. Sebab semua keputusan ada di tangan Sintayong. Kayaknya dari pemanggilan pemain itu kan kita juga, sekarang sudah ada 26, tapi kan kita juga harus tahu nanti pelatih apakah pemanggil sesuai dengan 26 itu atau mengurangi kan kita juga. Sumarji pun menyampaikan bahwa ada dua pemain yang menggalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul, hanya saja dia tidak menyebut siapa dua pemain yang dimaksud. Pasalnya skuad Garuda dipastikan, mendapatkan amunisi baru Usain Miss Hilgers dan Eliano Raiders menyelesaikan proses naturalisasi pekan ini. Perjuangan Tim Aswan Sintayong untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih sangat panjang. Eric Tohir pun menjelaskan bahwa target Timnas Indonesia di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia adalah mengumpulkan 13 poin. Dengan tambahan ini, Timnas Indonesia akan mengkoleksi 15 poin dari 10 para tandingan grup C dan secara matematis, dia kini bisa finis di dua besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda sendiri masih punya 8 para tandingan, termasuk laga tandang kandang kontra Bahrain, China dan Jepang, serta laga kandang kantra Arab Saudi dan tandang melawan Australia. Pelatih yang jadi korban keganasan Timnas Indonesia di tahun 2024 Pertama, Filipe Trozier Di tahun 2024, Filipe Trozier jadi korban pertama Timnas Indonesia. Tercatat, tiga kali pelatih asal Perancis ini kalah saat bertemu dengan Timnas Indonesia. Pertama saat bertanding di Piala Asia 2023, kemudian dua kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Kekalahan kedua yang berakhir untuk kemenangan Indonesia 3-0 langsung membuat BFF atau Federasi Sepakbola Vietnam ambil tindakan. Tidak tanggung-tanggung, Filipe Trozier yang punya pengalaman mumpuni pun dipecat. Bagi Trozier sendiri, ini kali kedua kehilangan pekerjaan setelah di tahun 2004, juga dipecat usai Qatar kalah dari Indonesia di Piala Asia. Kedua, Wang Soon-Hong Wang Soon-Hong menjadi pelatih Timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Saat itu juga, menjabat sebagai caretaker Timnas Korea, usai memecat jargon Klinsman. Langkah Korea U23 pun dihentikan oleh Timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Kedua tim bermain sengit hingga pemenang harus ditentukan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia menang dan lolos ke semifinal, usai menang 11-10. Usai kelarang Piala Asia U23 2024, Wang Soon-Hong pun diketahui tidak lagi menjabat sebagai pelatih Korea U23. Dan Timnas Korea Selatan hingga kini menjadi pelatih Dae Jin Hana. 3. Graham Arnold Australia mengumumkan mundurnya Graham Arnold sebagai pelatih pada pekan lalu. Keputusan ini diambil usai Australia di tahan imbang Timnas Indonesia 0-0, yakni di langkah kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde 3. Graham Arnold yang sudah melatih Australia sejak 2018 pun mempertimbangkan masa depannya, lantaran gagal mempermalukan squad Garuda di KBK. Pelatih berkepala pelontos ini pun mengaku tertekan, usai mendapatkan banyak tekanan dari supporter. Corat pemain keturunan keputusan Indra Shafri dipertanyakan. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Shafri, yang telah mencoret Wilbur Jardim jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagai mana diketahui, Indra Shafri baru saja mengumumkan daftar 23 pemain yang disertakan untuk mengarungi laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 kontra Maladewa, Timur Leste, dan Yaman di Stadion Madia Jakarta, yakni pada 25 sampai dengan 29 September 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, terdapat nama-nama beken seperti Kapten KDRL, Rizky Afri Sal, hingga penyerang L.C. Dodren U21 Jens Rathen. Menariknya, dari 23 pemain itu, tidak terdapat sosok Wilbur Jardim dari Sao Paulo dan arkan kakak dari Bersi Solo. Indra Shafri sendiri tidak mengungkam secara pasti kenapa Wilbur Jardim tidak disertakan. Padahal dalam 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada pekan lalu, Wilbur Jardim masuk ke dalam daftar panggil. Disinyalir, Jardim tidak hadir ke Indonesia karena Sao Paulo tidak melepasnya. Alasan pertama adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Kedua, tenaga gelandang 17 tahun ini masih dibutuhkan oleh Sao Paulo U17. Terlebih baru-baru ini, Wilbur Jardim tampil saat Sao Paulo U17 menghadapi Ituano U17 di ajang Paulistaka. Dan hasilnya, Sao Paulo U17 menang 3-1 dan Wilbur Jardim mencetak satu gol di laga tersebut. Sementara itu, arkan kakak sendiri disinyalir kalah sai dengan penyerang-penyerang milik timnas Indonesia U20 lain seperti Mubti Iskandar, Muhammad Ragil, hingga Jens Rabe. Sekarang harapannya 23 pemain yang telah dipanggil Indre Shafri ini dapat memberikan performa terbaiknya. Sebab hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025. Terima kasih telah menonton!